Halo rekan-rekan semuanya, welcome to Quick Guide Session. Salam kenal, saya Jevon Hura selaku Security Consultant for TNet Indonesia. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas mengenai Quick Configuration CTNA dan bagaimana solusi CTNA ini dapat diimplementasikan. Zero Trust adalah suatu metodologi keamanan yang berdasarkan asumsi bahwa semua orang atau perangkat di dalam jaringan dianggap tidak terpercaya yang artinya aksesnya akan selalu di-block atau di-batasi. Kecuali jika kita terbukti melakukan proses verifikasi tertentu dan secara terus-menerus. Customer yang mengadopsi pendekatan Zero Trust ini merupakan cara untuk mengurangi resiko keamanan cyber dan mendukung inisiatif Zero Trust dalam transformasi digital. Berapa dari kita mungkin berpikir bahwa ini sangat mirip VPN? Sebenarnya tidak salah juga. VPN adalah langkah awal dari perjalanan inisiatif CTNA ini. VPN sendiri memanfaatkan layer network untuk membuat secure connection. Sedangkan CTNA membuat secure connection ini sampai di level layer aplikasi. Ini memungkinkan administrator memiliki kontrol penuh dan spesifik serta visibilitas yang luas di dalam jaringan. Solusi CTNA bukanlah sebuah produk, tapi fitur selayaknya SD-WAN. Untuk mengaktifkan fitur CTNA ini, kita membutuhkan produk yang menjalankan 40OS, contohnya FortiGate, FortiGate VM, dan FortiSase. Typically untuk sebagian besar customer, biasanya mereka sudah memiliki device-device ini sebelumnya, sebagai firewall, IDS, IPS, dan sebagainya. Dan part selanjutnya adalah FortiClient EMS, yang artinya Endpoint Management Server. Dalam hal ini, server ini akan melakukan secara spesifik mengkonfigurasi CTNA agent, tentunya dengan dukungan agent FortiClient yang diinstal di endpoint nantinya. Biasanya, customer juga sudah menggunakan ini untuk secure connection VPN yang common ya, karena memang ini free of charge. Tapi untuk mendapatkan fitur CTNA-nya, perlu ditambah dengan EPP dan posture checking device endpoint-nya, tentunya dengan tambahan license. Proses CTNA dalam solusi FortiNet sendiri sudah sangat komprehensif dan well proven dalam implementasinya. Awalnya, user beserta device yang sudah terinstall di FortiClient akan didaftarkan terlebih dahulu ke server FortiClient EMS-nya. FortiClient EMS di sini akan mengirimkan tag rule yang merupakan syarat dalam hal ini posture device check dan autentikasi untuk user-user tadi dapat mengakhir aplikasi yang sudah dijaga oleh FortiGate. Ketika kita mengaktifkan fitur CTNA ini, experience user tidak perlu lagi menjalankan tanda link VPN untuk menyambung ke resource jaringan. Sebaliknya, mereka hanya perlu membuka aplikasi yang ingin mereka gunakan dan mulai menggunakannya lewat internet maupun jaringan kantor. Kita dapat membedakan serta memprioritaskan aplikasi-aplikasi yang ada. Aplikasi yang lebih sensitif mungkin memerlukan MFA setiap kali diakses, sementara aplikasi-aplikasi yang lain mungkin dapat menggunakan SSO dari login sebelumnya. Oke, sedikit untuk topologi demonya. Di sini kita punya FortiGate yang terbung dengan FortiAuthenticator. FortiGate akan menjadi jalur masuk jaringan untuk user access aplikasi web server, sedangkan Authenticator sendiri akan menjadi SSO. User SSO-nya sudah terintegrasi dengan LDAP atau AD di Windows Server. Untuk provisioning dan OTP token-nya dalam hal ini akan dikirimkan ke Mail Server via SMTP yang sudah juga kita install di Windows Server. Nah, dalam hal ini kita akan coba integrasikan EMS Server yang juga sudah kita install di Windows Server dengan FortiGate. Nantinya kita juga dapat membuat security tag sebagai syarat user endpoint mengakses aplikasi web server. Di sisi endpoint di bagian kiri, sebagai user remote kita juga sudah install agent FortiClient. Pertama kita buka UI EMS-nya di tab endpoint profile, system setting, dan open advanced tab pada default profile. Kita dapat di menu show zero trust tag on FortiClient UI dan tekan save. Hal ini supaya user dapat melihat syarat apa saja yang dibutuhkan untuk akses. Sekarang kita ke system setting, EMS setting. Di sini kita perlu define alamat FQDN asset EMS tersebut, dan semua yang diperlukan untuk akses EMS Server ini. Masih di menu yang sama, cari Enforce User Verification, dan tik centang untuk memastikan semua user perlu diverifikasi. Oke, selanjutnya masuk ke menu SMTP Server. Kita perlu define mail servernya sebagai protokol kita mengirim email provision dan OTP juga nantinya. Di sini juga kita bisa tes koneksi untuk memastikan, dan bila sudah, tekan save. Sekarang masuk ke UI FortiGate, dari menu security fabric ke fabric connector, kita bisa lihat di sini FortiGate belum terhubung dengan EMS Server. Kita perlu enable koneksinya. Kita define terlebih dahulu EMS Server, port, dan sebagainya. Dan setelah itu cek sertifikasinya sebelum diotorisasi integrasinya. Lalu tekan authorize. Proses ini merupakan proses dua arah, yang artinya kita perlu buka kembali UI EMS Server untuk otorisasinya juga. Tunggu beberapa saat dan refresh untuk mengecek apakah sudah terotorisasi dengan sempurna. Selanjutnya, untuk security, kita dapat mengaksesnya lewat tab menu zero task tag, tagging rules. Yang pertama, kita menggunakan tag critical vulnerability, yang artinya tag akan muncul bila keadaan device endpoint terdeteksi memiliki vulnerability dengan safety yang kritikal. Tag yang kedua adalah tag group domain user, yang artinya tag akan muncul apabila keadaan pada saat login menggunakan user group domain yang sudah ditentukan. Dalam hal ini hanya group user directory. kembali lagi ke UI FortiGate, pilih menu system, feature visibility, dan tik menu zero trust network access untuk mengaktifkan visibility dan fitur ZTNI. lalu tekan save. Masih di UI FortiGate, pilih menu policy and object, pilih ZTNI. Di sini kita bisa define web server apa saja yang akan dijaga oleh ZTNI. Buka menu edit. Di sini kita bisa melihat external interface, port, dan tentunya SSO yang terintegrasi ke FortiAuthenticator via protokol sumber. Sekarang kita ke menu firewall policy. Nah, di sini kita mengaplikasikan tag yang sudah kita buat sebelumnya di FortiKline.IMS untuk dapat membuatkan action di jaringan terhadap masing-masing tag. Di dalam policy ZTNI access, kita memberikan ZTNI tag group domain user dan actionnya accept. Ini artinya FortiGate akan memberikan action access pada user yang termasuk di dalam group AD. Oke. Sedangkan di policy ZTNI deny access, kita akan menggunakan tag critical vulnerability. Yang artinya, FortiGate akan memberikan action deny pada user yang keadaan device endpointnya terdeteksi memiliki vulnerability dengan severity yang kritikal. Sekarang kita bisa melakukan enable terhadap policy ini. Sedikit informasi mengenai SSO dan koneksi cara FortiAuthenticator, kita bisa buka di menu user and authentication, pilih single sign on. Di menu ini, kita bisa create SSO, salah satunya menggunakan FortiNate product yaitu FortiAuthenticator. kita dapat men-define address dan search-nya di sini. Dan untuk authentication setting, kita bisa cek captive portal dan skema autentikasinya di sini. Jadi, demikian konfigurasi yang dilakukan untuk menjalankan solusi ZTNI ini. Mari kita lihat bagaimana cara kerja di sisi endpointnya. Sekarang ini kita ada di device user endpoint, di mana kita sudah install agent FortiClient, namun belum terkoneksi dengan ZTNI telemetry, yaitu server EMS-nya. FortiClient yang disconnected, belum mempunyai fitur apapun di dalamnya. Jadi, kita perlu registrasikan terlebih dahulu usernya. Mari kita coba dulu buka browser untuk cek email server-nya. Dan kita coba akses web server-nya. Lihat bahwa akses web server denied karena belum ada sertifikat ZTNI. Artinya belum terhubung dengan server ZTNI-nya. Sekarang, kembali ke UIUMS server untuk melakukan registrasi ke email terhadap salah satu usernya. Cek kembali inbox, dan di sini kita bisa menemukan invitation code sebagai registrasi. Copy codenya, dan paste ke FortiClient agent, dan nantinya klik connect. Tunggu beberapa saat, dan pada saat terkoneksi, sistem FortiClient akan menunjukkan status tag-nya. Nah, di sini kita menemukan dua vulnerability yang kritikal. Jadi, kita akan selesaikan satu persatu. Inilah yang membuat user tidak dapat melakukan akses terhadap aplikasi. Oke, sekarang kita mencoba uninstall terhadap aplikasi secara manual. Setelah uninstall selesai, mari kita coba scan lagi. tinggal satu vulnerability. Kebetulan ini juga bisa dapat secara otomatis di patch oleh sistem FortiClient. Setelah semua vulnerability tidak ada, hanya satu tag saja yang tersisa di ZTN FortiClient. Sekarang kita bisa coba akses lagi web server-nya. Kali ini tidak lagi diblok oleh ZTN-A, dan muncul captive portal SSO. Dari sini kita tinggal login user AD beserta input token OTP yang dikirimkan di mail server. pada akhirnya, setelah OTP di input, kita dapat akses ke web server. Quick Configuration ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dalam mengimplementasikan produk solusi FortiNet dalam lingkungan IT. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube FortiNet untuk bisa mendapatkan informasi update dari seri Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera di deskripsi YouTube. Terima kasih telah menyaksikan sesi Quick Configuration ZTN. Saya Jephon, pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.